Pemirsa 2 bulan menjelang tutup tahun, pasar modal Indonesia dilanda sentimen positif baik dari dalam maupun luar negeri. Harga saham di Bursa Efek Indonesia pun perlahan terangkat setelah terseok-seok selama 9 bulan. Pasar modal Indonesia terkerek berbagai sentimen positif dalam beberapa waktu terakhir. Indeks harga saham gabungan per Senin 9 November 2020 menguat 4,71 persen dalam satu pekan. Dalam satu bulan terakhir, IHSG juga telah menguat 7,03 persen. Dari dalam negeri, laju pertumbuhan ekonomi meskipun akhirnya masuk ke resesi teknikal di kuartal 3, namun membaik jika dibandingkan kuartal 2, tumbuh 5,05 persen kuartal-kuartal. Sentimen positif lain datang dari laporan keuangan emiten di kuartal ketiga, yang umumnya masih membukukan laba bersih meski tidak sebesar periode yang sama tahun sebelumnya. Hampir semua emiten berkapitalisasi besar meraih laba walau pandemi mendera. Undang-undang cipta kerja juga menjadi katalis positif. Para pelaku bisnis, baik dalam dan luar negeri, merespon positif. Berharap payung hukum ini menjadi tonggak baru perbaikan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif, baik untuk usaha besar, menengah, kecil hingga mikro. Dari luar negeri, terpilihnya Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46 menyingkirkan Donald Trump, memberikan sentimen positif kepada pasar keuangan dan ekonomi dunia. Amerika Serikat di bawah Joe Biden sebagai Presiden dan Wakil Presiden Kamala Harris diprediksi akan mendorong aliran dana global ke pasar berkembang, termasuk Indonesia. Kebijakan ekonomi yang tidak konfrontatif dan proteksionistis, serta adanya dana stimulus ekonomi yang lebih besar, akan menjadi faktor pendorong aliran dana ke emerging market. Ya, Mirsa, indeks harga saham gabungan menguat dalam tiga hari, perdagangan berturut-turut. Hari Kamis lalu, IHSG bahkan menguat hingga 3 persen usai rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 3. Penguatan berlanjut di Jumat dan Senin disinyalir seiring dengan sentimen dari hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat. Apakah berbagai sentimen dari internal maupun eksternal ini mampu mendongkrak pasar modal Indonesia di sisa tahun ini? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia, Bapak Iwan Setiawan Lukminto, serta Head of Technical Analysis Research BNI Sekuritas, Bapak Andri Zakarias Siregar. Langsung saja kita sapa, Pak Andri dan juga Pak Iwan. Terima kasih sudah bergabung di Hot Economy. Saya ke Pak Andri dulu. Pak Andri, melihat hasil pilpres dari Amerika Serikat di mana Joe Biden akhirnya mengungguli Donald Trump di pilpres 2020 ini. Kira-kira apa dampaknya bagi pasar modal kita terkait dengan pilpres Amerika ini? Kemungkinan masih seperti yang sudah banyak di sounding dan juga pernah dipredisikan oleh pelikup pasar juga. Memang kemenangan Biden ini juga memberikan juga sentiment positif ya karena juga meredakan kekhawatiran terhadap ketidakpastian setelah sebelumnya juga banyak kontroversi dari Presiden sebelumnya Donald Trump. Jadi, sedangnya juga ini memberikan juga sentiment positif dengan adanya inflow, terutama yang pertama kerupiah dulu. Kerupiah sekarang sudah mencapai terendah sejak 4 bulan. Ini juga memicu juga aksi beli di pasar saham karena juga terlihat minggu kemarin asing sudah membeli sekitar 1,2 triliun. Jadi, memang kemenangan Biden ini dianggap direaksi positif oleh pekerpasar terutama karena juga dari sentiment globalnya Wall Street pun meningkat sangat tajam dan juga regional Asia pun juga menguat. Jadi, saya pikir kita mendapatkan imbasnya meskipun secara kesuruhan si indeks kita masih tetap lagging dibandingkan regional yang minggu kemarin naiknya atas 5 persen, sementara kita cuma naik 4 persen. Tapi, sedangnya ini memberikan katalis positif lah. Sedangnya juga mengangkat indeks kita sekarang mendekati tadi ke level 5.400 yang merupakan level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Oke, baik. Dari Pak Iwan sendiri melihat sebagai pelaku usaha begitu melihat terpilihnya Joe Biden atau lebih unggul dibanding sama Donald Trump ini apa sih yang diharapkan dari pergantian presiden di Amerika Syarikat ini? Tentunya yang kita tunggu itu adalah perbaikan ekonomi percepatan perbaikan dimana sekarang stimulus-stimulus ini yang kita tunggu lagi dari Amerika akan cair di situ yang dijanjikan oleh Joe Biden juga. tetapi kalau saya melihat bahwa distorsi daripada kekhawatiran di Amerika sekarang lebih rendah di situ jadi lebih stabil kalau saya lihat. Kekhawatiran dalam hal apa Pak Iwan? Dalam hal di Amerika kan ada perpecahan dimana sekarang race juga sudah menjadi suatu perselisihan di situ. itu yang kurang-kurang baik ya di situ. Dan ini sekarang kiranya mungkin Joe Biden akan memperbaiki hal-hal yang tersebut. Oke, terkait dengan janji-janji yang disampaikan oleh Joe Biden ini kira-kira apa sih yang paling menguntungkan bagi pasar modal Indonesia? Di sini kita lihat mungkin emerging market bisa mempunyai capital inflow dari Amerika. Ini yang kita harapkan. Dari hal apa bisa dapat capital inflow-nya? Dari emerging market termasuk Indonesia? Karena kita tahu kan memang ketika Trump berkuasa pajak atau PPH untuk pengusaha ini kan 21% dipangkas begitu. Sementara untuk Joe Biden ini akan ditingkatkan kembali menjadi 28%. Apakah itu menjadi faktor utama sehingga kita bisa dapat cash flow dari Amerika? Bisa jadi demikian juga. Tapi yang lain adalah karena 8 bulan terakhir ini memang Amerika giat sekali untuk pumping cash di mana stimulus ini luar biasa besarnya. Dan akhirnya pasti kalau cash tersebut ada kelebihan pasti akan menuju ke emerging market lagi di situ. Pak Andri, peluangnya sebesar apa untuk Indonesia sendiri bisa menampung atau mendapatkan relokasi perusahaan dari Amerika Serikat ketika Joe Biden menerapkan PPH 28% lagi? Mungkin kita mendapatkan juga dari penguatan rupiah juga. Ditambah juga iklim dari investasi di Asia juga kan sedangnya sedang membaik. Kalau lihat dari istrikelnya kan emang dari kemungkinan Partai Demokrat sendiri kan emang dianggap positif ya. Dalam sejak Bill Clinton sampai dengan Barack Obama ya. Yang ini juga sesedarnya juga bisa memicu juga inflow ke Indonesia terutama dengan optimisnya progo pasar dengan penguatan rupiah terhadap dolar. Jadi progo pasar sekarang menjual dolar karena ada ekspektasi kemungkinan juga inflow di mana sebelumnya juga kan Menteri Pertahanan Amerika juga seminggu yang lalu ya tetang Indonesia juga untuk memperpanjang GSP. Jadi setidaknya juga sudah memberikan Amerika juga sudah memberikan sedikit apa namanya kepercayaan ya terhadap iklim investasi di Indonesia. Oke, nah Pak Iwan terkait dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini ketika Trump berkuasa perang dagang semakin sengit antara Amerika dan Tiongkok. Nah untuk Joe Biden ini kira-kira apakah kebijakannya akan terus melakukan perang dagang dengan Tiongkok atau seperti apa menurut Anda nanti? Menurut saya perang dagang ini sedikit soft tetapi policy Amerika tetap tidak menguntungkan untuk China untuk berikutnya karena di Amerika sekarang sudah sadar bahwa terlalu banyak pembeliannya ke China di mana itu siapapun pengganti presidennya itu policy ini akan jalan tetapi dengan cara yang lebih soft lah di situ. Cara yang lebih softnya ini seperti apa menurut Anda Pak Iwan? Ya mungkin kalau Donald Trump selalu sangat bull ya kalau sesuatu kalau ini dengan diplomasi di situ. Lebih ke diplomasi begitu ya. Nah menurut Pak Andri sendiri seperti apa nanti ketika Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat terkait dengan perang dagang dengan Tiongkok? Saya pikir mungkin tadi sesuai dengan menyiapkan ekspetasi pasar juga yang tadi Bapak juga sempat sebutkan tadi juga emang kemungkinan juga sedikit melunak ya. Cuman tapi kan kalau kita lihat janjinya Joe Biden sendiri kemarin juga sedangkan masih tetap akan melanjutkan indikasi melanjutkan untuk track war tapi sedangnya juga tidak seperti yang kemarin-kemarin. Ya mungkin juga mungkin tekanannya mungkin meredah tapi ya mungkin yang setelah ya seperti itu kan emang fokusnya bisa tetap ke Huawei ya. Huawei mungkin nanti ke depannya mungkin apa yang akan meredah ya. Karena kalau kita lihat kan Partai Demokrat ini kan masih sahabat dari Partai Negara China ya. Jadi kalau dilihat emang tidaknya dalam sejarah dan historicalnya pun juga agak tidak itu banyak ya kemulut-kemulut yang tentu adanya apa namanya partikaian atau misalnya ada sedikit masalah ya dengan antara Partai Demokrat kepemimpinannya dengan juga China. Jadi saya pikir ini mungkin memberikan angin segar juga kepada market makanya kalau ke pasar di dunia pun pasar aset yang berisiko pun mengalami teknik ribon ya. Karena kepentingan kemungkinan juga Joe Biden akan melunak isu-isu track war atau isu yang lainnya. Oke. Kita lihat di ASG kita hari ini ketika Jumat kemarin sempat menghijau kemudian tadi pagi dibuka juga menghijau tapi siang tadi ini sempat terkoreksi. Ini apa sih penyebabnya menurut Anda Pak Andri? Saya pikir ke pasar bukan sedikit profit taking ya tapi kalau melihat trendnya kan masih cukup naik ya. Karena juga kan ineksi kita ini mengagak rapuhnya kenapa? Karena banyak diluminasi oleh kenaikannya cuma karena beberapa sektor saja jadi tidak semua sektor yang naik terutama dari perbankan dan juga dari mining ya. Hari ini kan mining juga banyak saham-sahamnya yang membuat level ketinggian baru dan juga tadi juga ada beberapa saham juga perbankan juga yang banyak dibeli asing. Jadi kalau saya lihat punya ketimpangan dari tidak semuanya sektor di di bursa ini yang naik ya tomatnya juga agak terbebani terutama dari penjualan saham-saham di sektor konsumer yang juga membuatnya juga sama kuatnya dengan sektor perbankan di bursa. Jadi ada tekanan jual di sektor konsumer akhirnya bisa dibatasi oleh kenaikan di perbankan. Jadi makanya tadi kenaikan di indeks sendiri cukup tipis ya. Jadi juga saya lihat asing pun juga belinya juga sedikit meredah ya. Cuman 190 miliar untuk hari ini ya. Oke. saya ke Pak Iwan Pak Iwan melihat data pengangguran hari Jumat lalu yang menunjukkan ini data pengangguran di Amerika Serikat yang menunjukkan penambahan serapan kerja lebih dari 600 ribu orang di bulan Oktober membuat tingkat pengangguran Amerika Serikat ini meningkat membaik ke 6,9 persen. Anda melihat ini kira-kira dampaknya untuk pasar modal kita seperti apa? Kalau untuk untuk employment kemungkinan ini tidak terlalu tidak terlalu berdampak ya. Karena ini adalah masalah real sector daripada Amerika. Gimana yang banyak yang banyak terjadi di sana adalah real sector yang seperti dengan kita pariwisata yang sangat bad hit ya di sana dan dan airline di Amerika juga sangat terkena dampak itu. Ya ketika real sectornya membaik kira-kira ini dampaknya seperti apa dan sektor apa saja sih yang sebenarnya ke ekspor Indonesia begitu? Ekspor Indonesia tentunya akan naik dimana untuk untuk consumer good ya untuk di itu tentunya dari Indonesia akan sangat diuntungkan di situ. Tapi ini memakan waktu ya kira-kira memakan waktu mulai tahun depan di situ. Tetapi positifnya sudah ada. Oke baik Pak Iwan dan juga Pak Andri kita akan lanjutkan dialog kita ke sepn berikutnya. Pemirsa kami akan segera kembali selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.